Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada episode kali ini, saya akan tunjukkan proses custom untuk mobil bagi Mint 400. Nah, jadi Mint 400 ini merupakan balap yang diadakan di Gurun Nevada dengan mobil off-road biasanya. Nah, build ini bertepatan dengan diadakannya lomba custom untuk tema Mint 400 guys. Nah, jadi saya akan langsung saja lakukan penjelasan terhadap proses dari building saya berikut ini. Nah, ini saya menggunakan bodi Bearhawk RS dari chasis Super 2 ya. Ini sudah saya review dan test run sebelumnya, kalian sudah lihat di channel saya juga. Dan ini nanti akan saya pasangkan pada chasis tipe 5 berikut ini. Jadi, ini chasisnya yang KW saja. Karena untuk tujuan di lamp dan sebagainya ya, jadi sayang banget kalau pakai yang original. Dan kita akan lakukan proses pelepasan dari stikernya terlebih dahulu guys. Jadi, ini akan saya lepaskan untuk nanti akan saya repaint ulang secara keseluruhan dari bodinya. Nah, di sini saya menggunakan hobby knife saja. Saya kopek saja begini. Secara menyeluruh sampai nanti kurang lebih secara umum bersih ya. Barulah setelah kertas stikernya terlepas, kita bisa bersihkan lagi bekas-bekas dari kertas stikernya menggunakan lighter fluid Zippo berikut ini guys. Sebelum itu, saya akan potongkan terlebih dahulu chasis dari runner-nya dan kita akan pasangkan nanti untuk chasisnya. Oke, sekarang saya akan coba bersihkan bagian yang menempel dari kertas stiker ini. Kalian bisa gunakan thinner juga bisa. Atau kalau mau mudah didapat ya, kalian beli saja Zippo fluid berikut ini. Ada di Indomaret atau Alfamart juga ada guys. Prosesnya kalian tinggal tuangkan saja sedikit pada kertas tisu atau lap kalau kalian punya. Dan tinggal kalian gosokkan saja pada kertas stikernya. Hati-hati jangan pakai minyak kayu putih, saya pernah dengar ada yang menggunakan minyak kayu putih dikarenakan nanti plastiknya akan getas dia guys. Oke, setelah bersih tinggal saya menggunakan amplas sponge berikut ini agar hasilnya lebih rata lagi. Jadi bekas-bekas stikernya tidak meninggalkan tekstur yang tidak diinginkan. Setelah itu saya cuci bersih, sebelumnya saya bersihkan sisa-sisa dari debu amplasnya. Oke, lanjut ke chasisnya. Saya akan pasangkan bumper berikut ini. Seperti yang kalian tahu ini bumper KW dan ini mirip dengan kit tipe 1 yang ada di anime ya. Jadi jadul dia partnya. Tapi ini saya pakai yang KW aja untuk saya pasangkan pada bagian depan dari bumper tipe 5-nya. Untuk itu saya perlu memotong untuk type 5 chasisnya. Bumper depannya kita buang semua. Dan kita pasangkan bumper berikut ini agar mirip dengan bumper bagi pada bagian depannya guys. Konsepnya adalah sederhana, ini akan saya lubang sedikit sehingga nanti bagian meronjol dari part bumpernya bisa saya masukkan. Untuk berikutnya saya tempelkan, saya bikin agak sedikit menyudut ke atas, lalu saya lem menggunakan lem super. Kira-kira seperti ini. Ini kita posisikan dulu untuk memastikan semuanya pas, barulah saya tempel menggunakan lem super. Dan setelah kering, proses berikutnya adalah merenforce bagian celah yang ada di bawahnya menggunakan epoxy berikut ini. Nah kalian bisa beli ini di toko bangunan, ini yang khusus untuk metal atau plastik guys. Kita campurkan aja rasio 1 banding 1 ya, ini juga sudah pernah dan sering saya tunjukkan pada video-video custom saya. Setelah tercampur dengan sempurna, barulah kita bubukan pada bagian bawah dari bumpernya. Sehingga setelah kering, dia akan menyatu dan akan mengeras. Selanjutnya untuk aksesoris pada bagian sisi samping dari bodinya. Ini terinspirasi dari mobil bagi MINT 400 berikut ini guys. Kalian bisa lihat ada semacam, saya nggak tahu istilah teknisnya, maklum saya bukan fans MINT 400 ya. Jadi kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah ini apa sebenarnya yang terpasang di bagian samping. Side guard kah atau apa, kalian bisa komen di bawah. Dan ini saya gunakan menggunakan kawat saja, seperti ini saya bentuk. Dan saya bor pada bodinya menggunakan drill bit 1mm guys. Selanjutnya tinggal diposisikan saja dan nanti kita tinggal pasangkan dan kita lihat super. Oke, berikutnya saya akan pasangkan part berikut ini. Ini saya dapatkan dari, kalau nggak salah, wild series yang Nissan King Cap dan beberapa item MINT 400 lainnya. Ini jangan dibuang, sayang banget karena bisa kita gunakan untuk proses custom seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini di lamp super saja agar tidak terlepas. Dan berikutnya saya akan pasangkan bagian dari bodinya lagi. Ini additional saja. Ini merupakan part dari MINI 4WD juga. Saya sampai lupa ini dari part apa. Dan ini bisa kita pasangkan pada bagian samping. Gini guys, ini pas banget. Tinggal dimasukin saja dan tinggal kita lem saja. Nah sebelum semuanya dilem, pastikan semuanya fix terlebih dahulu. Artinya tidak menghalangi part lainnya. Dalam hal ini saya pasangkan nanti spare tire-nya pada bagian belakang atas seperti ini. Dan setelah posisinya kira-kira pas, barulah saya lem menggunakan lem super seperti ini guys. Sedikit saja secukupnya selama dia mengenai bagian yang ingin kita lem. Dan di samping itu juga agar lemnya tidak kemana-mana. Berikutnya menambahkan detail pada bodinya. Saya menggunakan part Tamiya berikut ini. Ini dari part untuk model kit tank ya. Jadi di sini ada beberapa part yang sudah saya gunakan sebelumnya untuk custom hotshot bagi berikut ini. Yang sudah sempat dipamerkan pada majalah officialnya ya. Pada majalah GetNavi berikut ini. Kalau kalian sudah lihat, videonya juga sudah ada di channel saya lama banget. Dan ini saya gunakan part yang ada saja untuk memberikan nuansa detail tambahan pada bodi baginya guys. Jadi saya tempelkan di sini untuk memosisikan saya gunakan take all. Sedikit saja yang penting part tersebut tidak jatuh. Dan setelah saya puas dengan hasilnya, barulah saya teteskan lem super untuk membuat part-part tersebut permanen menempel pada bodi bear hawk tersebut. Nah, kira-kira setelah menempel seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat, sudah mulai kelihatan bentuk yang saya inginkan. Berikutnya saya akan build untuk suspensionnya. Jadi untuk suspensi depan dan belakang, saya gunakan pair dari pulpen berikut ini. Ini pulpennya juga cukup murah, kalian bisa cek lagi di toko buku ya. Ini saya ambil 4 pieces pair seperti ini. Nanti akan kita pasangkan pada build kita ya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu untuk chasisnya sudah saya cat. Bagian samping side stay-nya saya cat berwarna silver, untuk sisi samping dari chasisnya berwarna hitam. Dan untuk bumper depannya berwarna merah seperti ini guys. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat untuk bodinya, ini sudah saya cat menggunakan primer. Lalu berikutnya saya cat lagi dengan warna putih sebagai warna dasar dari build tersebut. Begitu juga untuk sayap dan juga untuk pengunci bodi bagian belakang. Untuk pengunci bodi bagian belakang, saya biarkan warna abu-abu saja seperti warna primernya. Karena nanti akan kita weathering lagi hasil akhirnya. Berikutnya mengecat figure driver-nya guys. Ini saya menggunakan poska marker. Kalau kalian minat, kalian bisa beli di deskripsi ada linknya. Dan ini untuk helmnya juga sudah saya cat menggunakan warna merah. Dan untuk warna kulitnya, saya gunakan cat akrilik guys. Jadi tidak perlu menggunakan cat spray ya. Hanya cukup menggunakan kuas dan juga marker. Sudah bisa kita lakukan detailing pada figure driver-nya. Nah setelah selesai seperti ini, tidak perlu dicat menggunakan clear lagi. Karena saya ingin hasil akhirnya lebih doff seperti ini ya. Takutnya kalau di clear, dia akan terlalu glossy. Oke, setelah itu kita akan lakukan masking pada bagian bodinya. Jadi nanti akan ada perbedaan warna pada hasil akhirnya. Untuk itu kita perlu menutupi bagian yang tidak ingin kita cat menggunakan masking tape. Setelah selesai seperti ini, saya bubukkan warna kuning di atasnya. Dan proses masking untuk layer berikutnya, saya tambahkan pada bodi dari kit ini. Warna berikutnya yang saya bubukkan di sini adalah warna orange fluorescent. Sebagai informasi, di sini saya menggunakan cat RJ London aja guys. Jadi tidak menggunakan cat hobi yang seperti Tamiya, Mister Hobi dan lain sebagainya. Jadi cukup ini aja. Karena efisien biaya ya. Jadi buildnya yang penting sesuai, jadi dan tidak terlalu mahal. Setelah selesai proses masking, saya keringkan dan saya lepaskan masking tape-nya. Lalu terakhir saya spray menggunakan clear RJ London juga. Cuma tidak terlalu tebal karena nanti hasil akhirnya akan saya spray lagi untuk lapisan terakhir. Dan hasil akhirnya seperti ini. Proses berikutnya tinggal memasangkan stiker custom MIN 400 dari penyelenggara. Dan ini akan saya tempelkan pada area, pada permukaan bodinya. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan tunjukkan untuk pairnya yang sudah saya cat. Jadi di sini suspensionnya nanti akan, untuk springnya akan berwarna biru ya. Dikarenakan suspensi ini kan dia soft ya springnya. Maka untuk catnya saya tidak gunakan cat biasa, tapi saya gunakan cat Tamiya yang khusus untuk polikarbonat. Ini ditujukan agar cat tetap dapat menempel dengan baik, walaupun suspensionnya nanti salah satunya akan dalam posisi ditekan ya guys. Next proses adalah menambahkan warna silver pada bodi ini. Jadi ini saya menggunakan marker seperti ini aja, marker Snowman. Ini juga di setiap custom saya juga menggunakan ini ya, karena mudah dan murah, didapatkan di toko buku juga banyak. Setelah selesai semuanya, stiker sudah ditempel, sekarang saya spray menggunakan spray clear agar semuanya terlindungi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian berpikir ini terlalu glossy untuk mobil off-road, tidak masalah, jangan khawatir. Karena nanti hasil akhirnya akan saya bubukan juga Tamiya Weathering Master. Yaitu untuk proses memberikan weathering pada Minipad WD ini. Proses selanjutnya adalah menambahkan spare tire pada bagian belakang. Di sini karena kehabisan spike tire ataupun tire dengan thread yang unik ya, seperti untuk off-road itu. Saya menggunakan slick tire ini aja. Dan untuk wheelsnya ini saya gunakan wheels aluminium seperti berikut ini. Ini juga sisa dari part-part yang tidak terpakai ya. Dan saya pasangkan menggunakan kawat seperti berikut ini. Nanti untuk sayapnya akan saya pasangkan di bagian depannya. Jadi ini prosesnya bertahap. Setelah itu kawatnya terpasang seperti ini. Tinggal kita tekuk aja dan menyesuaikan dengan pemasangannya. Tidak perlu dilem karena sudah cukup fix dia posisinya. Lalu berikutnya kita bisa memasangkan styling mesh pada bagian driver seatnya kiri dan kanan. Menggunakan styling mesh biasa. Dan kita cat menggunakan cat semprot biasa saja. Tidak perlu yang polikarbonat. Setelah itu ditempel menggunakan lem serbaguna seperti ini. Dan kita sudah selesai untuk bodinya guys. Jadi seperti ini tinggal proses terakhir adalah menggunakan Tamiya Weathering Master. Saya akan gunakan warna yellownya untuk memberikan efek pasir atau efek kotor pada Minipad WD Build kita hari ini. Ini menggunakan kuas yang didapatkan dari Tamiya Weathering Master. Tinggal kita bubukan aja pada sudut-sudutnya. Yang paling penting dikarenakan ini akan mengemulasikan bahwa mobil ini sudah berlari di gurun. Dan banyak debu yang menempel dan tersimpan di sudut-sudut dari mobil baginya guys. Nah kira-kira seperti itu ceritanya. Setelah kita aplikasikan secara merata hasilnya dia akan ngedoof sendiri guys. Jadi tadi pertanyaannya kenapa dispray dengan clear gloss. Dikarenakan itu tujuannya adalah untuk melindungi sticker dan juga komponen lain termasuk detail dari catnya. Walaupun pada akhirnya kita bubukan Tamiya Weathering Master juga dia akan menjadi doff dia. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Tinggal proses terakhir sekarang adalah memasangkan side guard tadi ya yang saya bikin dari kawat. Dan kita paskan lagi posisinya. Barulah proses pengeleman dapat kita lakukan. Menggunakan lem super untuk sambungan-sambungannya kita tetesi lem saja. Hati-hati jangan terlalu banyak dikarenakan lem takutnya akan beleber dan mengenai bodi dari Minipad WD-nya yang sudah kita custom sebelumnya guys. Setelah dirasa puas berikutnya kita bisa bubukan lem super dari bagian dalam agar tidak terlepas untuk kawatnya. Dan kita selesai dengan proses build bodi dan juga chasisnya. Akan tetapi masih harus memasangkan keempat rodanya ya. Jadi setelah ini kita akan lakukan itu. Jadi kalau kalian perhatikan tadi di depan chasisnya itu ada semacam part tambahan ya. Ini yang berwarna silver. Ini saya ambil dari penutup bagasi dari mobil Baron Viento guys. Nah kalau kalian familiar kalian tentu tahu ya. Tinggal saya cat menggunakan silver chrome aja. Lalu saya pasangkan saya lem pada bagian depan bawah. Untuk menyerupai bumper depan bawah dari bagi Min 400 guys. Proses terakhir sama memberikan weathering. Di sini untuk bagian chasisnya. Dan bagian yang metal saya tambahin weathering rust berikut ini ya. Atau karat. Untuk memberikan efek dia worn out. Atau sudah digunakan beberapa waktu. Karena untuk mobil balap gak mungkin kinclong banget ya. Karena tema kita adalah off road. Oke proses terakhir adalah memasangkan sayapnya. Jadi di sini saya menggunakan lem tembak aja. Tidak perlu menggunakan lem super. Cukup lem tembak. Dan nanti untuk ngepasin posisinya juga lebih mudah. Menggunakan lem tembak. Dan dia tidak terlalu berantakan guys. Nah yang tersisa dari build kita hari ini adalah diorama dan juga keempat rodanya. Untuk itu saya paskan dulu untuk dioramanya. Menggunakan figura kecil ini yang sudah saya cat sebelumnya. Menggunakan metallic blue. Dan di sini saya pasangkan untuk kacanya pada bagian bawah. Tetapi untuk bagian dasar dari dioramanya ini. Saya menggunakan bagian kartonnya. Jadi kacanya itu hanya sebagai base aja di bagian belakang bawah guys. Nah setelah itu saya akan gunakan beberapa komponen modeling berikut ini. Yang pertama adalah pohon ini dari Tomix. Dan yang kedua adalah rumput gurun berikut ini guys. Kalian bisa beli di deskripsi. Saya seretakan linknya untuk lapak yang menjual perlengkapan diorama. Nah kalian juga bisa menggunakan item ini. Ini sudah lama saya beli sampai mengeras dalamnya. Jadi ini kalau kalian ingin bikin semacam aspal gitu ya. Kalian bisa pakai ini. Ini sudah saya tusuk-tusuk pakai tusuk gigi ini. Ternyata dia keras. Karena nggak pernah saya pakai. Tapi yaudahlah ini nggak akan kita pakai hari ini. Jadi saya akan gunakan dust clay berikut ini. Nah ini air hardened dia ya. Jadi dia mengeras jika kita diamkan di ruang terbuka. Kena angin dia akan keras. Ini juga sudah mulai pecah-pecah. Dikarenakan ini juga sudah cukup lama. Tidak saya pakai. Itu sebabnya sekalian ada event ini kita pakai aja. Oh iya tadi botol kecil putih itu adalah PVA glue atau lem PVA ya. Itu bisa digunakan untuk menempelkan komponen dioramanya. Seperti rumput. Lalu juga tadi pohon yang akan kita potong kecil-kecil juga bisa kita tempelkan menggunakan ini. Nah ini juga sudah saya tunjukkan untuk tips bikin diorama ini di video saya yang lalu ya. Untuk building weld series yang bullhead. Kalian bisa cek lagi di sana. Itu sudah detail banget saya jelaskan. Bagaimana mengecat, bikin efek karat menggunakan cat akrilik secara manual, bikin diorama dan lain sebagainya. Kalian bisa cek lagi di playlist custom untuk lebih detailnya guys. Sementara menunggu dioramanya kering, saya akan lanjutkan untuk proses building dari suspensionnya. Nah jadi disini saya gunakan part berikut ini. Yang merah ini adalah bull joint connector. Lalu untuk dibawanya ada dudukan pair ya. Kalau kalian tahu part mini 4WD ini ada jual terpisah. Untuk pairnya ini tadi yang sudah saya cek dari pair pull pen. Dan pemasangannya saya pasangkan pada short reinforcing plate berikut ini dari Tamiya. Dan kalian bisa perhatikan untuk panjang dari suspensionnya ini berbeda. Dikarenakan nanti saya ingin bikin mobil ini seolah-olah membelok tajam. Sehingga suspensionnya menekan di satu sisi roda guys. Jadi ini sekali lagi suspensionnya tidak bekerja alias statis ya. Karena ini yang saya bikin adalah diorama. Bukan mini 4WD yang dapat berfungsi dan berjalan di lintasan guys. Jadi itu digaris bawahi dulu. Karena banyak teman-teman yang mengira ini partnya function semua. Jadi suspensinya bisa berfungsi. Steering wheel depannya bisa belok dan sebagainya. Jadi tidak seperti itu guys. Ini cuma pajangan saja. Oke untuk wheels belakangnya juga sama. Menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan reinforcing plate. Lalu untuk pair suspensinya juga sama. Disini saya gunakan baut saja. Lalu saya pasangkan pada semacam shaft stopper ini ya. Kalian bisa gunakan shaft stopper kalau kalian tidak punya ini. Jadi ini saya kebetulan nemu saja di box. Tidak tahu ini juga dari mana. Tapi bisa kita pakai? Ya kita pakai. Nah sedangkan untuk rodanya ini saya pasangkan pada FRP reinforcing plate belakang yang pendek. Dikarenakan untuk rodanya tidak saya pasangkan pada chassisnya. Dalam artian disini tujuannya adalah untuk mendapatkan ground clearance yang tinggi. Dan ini saya bautkan saja pada FRP seperti ini guys. Nah untuk pairnya ini saya posisikan saja agar dia pas jatuhnya seolah-olah dia terkoneksi dengan roda kiri dan kanannya. Ya namanya juga pajangan ya. Jadi yang penting kelihatan bahwa mobil ini punya suspensi. Dan sejauh ini berhasil ya. Teman-teman yang lihat fotonya mengira ini suspensionnya real. Padahal tidak. Jadi diposisikan begini saja sudah cukup meyakinkan guys. Oke kira-kira seperti ini. Ingat untuk di lamp super ini hanya proses akhir saja. Kalau kalian belum pas dan belum bahagia dengan hasilnya jangan ditetes lamp super dulu guys. Daripada nantinya sel. Sudah di lamp gak bisa dilepas lagi ya. Kira-kira seperti ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan suspension bagian depannya. Nah untuk membuat roda depannya berbelok. Saya gunakan baut pendek ini. Dan saya tekuk menggunakan tang ya. Dan setelah menekuk barulah saya masukkan pada lubang bagian bawah dari short reinforcing FRP-nya. Dan saya masukkan ke wheels high grid-nya. Saya putar seperti ini saja dan dia jadi guys seolah-olah bannya berbelok. Gimana? Keren banget ya. Cukup simple dan mudah diterapkan. Dan yang penting lagi mobil jadi kelihatan in action dia. Nah kalau kalian sudah happy dengan hasilnya barulah kita teteskan lamp super di sini. Jadi ini sudah oke tinggal kita lanjutkan dengan sisi roda satunya lagi guys. Oke jadi ini wheels aluminium original Tamiya yang sudah tidak terpakai lagi. Karena di STO kita tidak pakai wheels macam ini ya. Karena terlalu berat. Dan busingnya pun cukup lembek dia. Jadi mudah oleng dia guys. Itu sebabnya saya maksimalkan. Saya gunakan untuk build diorama ini saja. Nah sisi roda satunya lagi sama. Jadi kita pasangkan dulu untuk FRP-nya dan juga part suspension-nya seperti ini. Barulah kita lanjutkan untuk pemasangan rodanya. Nah di sini saya tunjukkan untuk membengkokkan bautnya ya seperti ini. Menggunakan dua tang. Dan setelah selesai barulah kita masukkan ke lubang dari FRP-nya. Tapi di sini tampaknya saya kebalik prosesnya. Harusnya saya masukkan dulu bautnya. Barulah saya lem. Tapi ini sudah terpasang. Jadi mau tidak mau. Chasis bagian depan bawah ini harus kita trim. Agar bautnya bisa masuk guys. Nah setelah saya trim seperti ini. Barulah kita bisa masukkan. Rodanya kita putar seperti ini. Dan kita bisa lihat roda terakhir sudah terpasang. Tinggal berikutnya kita fixkan saja menggunakan lem super guys. Untuk suspension-nya kenapa depan menggunakan ball joint connector warna merah ini. Agar kita bisa posisikan seperti ini guys. Jadi kita bisa gerak-gerakin ya. Kita meringkan ke kiri ke kanan. Untuk mengikuti alur dari steering wheel yang berbelok. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Sedangkan untuk bagian belakang. Karena dia lebih statis. Jadi saya pakai part yang seperti itu guys. Oke sudah selesai. Jadi kita sudah selesai dengan buildnya. Proses terakhir adalah menambahkan detailing. Yaitu steering rod dan juga suspension rodnya pada bagian roda depan kiri dan kanan. Seperti berikut ini. Agar menambahkan lagi efek detail pada build kita kali ini guys. Dan kita sudah selesai dengan buildnya seperti ini. Jangan lupa untuk dilem. Agar semua komponen kecil-kecilnya bisa fix ya. Tidak bergerak-gerak apalagi terjatuh. Dan kita sudah selesai dengan proses building. The Dune Diablo dari Kit Bearhawk Tamiya berikut ini guys. Final proses adalah mengepaskan posisi Minipad WD-nya. Ke dioramanya. Jadi disini saya akan gunakan kapas berikut ini. Ini kapas biasa. Saya sobek-sobek. Saya atur posisinya agar mengembang. Lalu saya posisikan sebagai asap atau debu dari bagi ini. Dimana dia kan seolah-olah sedang berlari di gurun ya. Jadi kita bisa buat seolah-olah dioramanya. Mobil ini lagi ngebut. Dan ada debu yang beterbangan. Oke untuk dioramanya sudah. Sudah dasarnya sudah saya cat menggunakan cat akrilik biasa. Seperti ini. Nanti detailingnya kita tambahkan ya. Sekarang kita akan atur untuk posisi tanamannya. Disini saya sudah punya pohon ini tadi. Tapi kita akan gunakan sebagian saja. Agar kita bisa manfaatkan sebagai semak belukar guys. Atau rumput liar. Nah ini akan kita potong menggunakan nipper. Kita posisikan di depan kiri dan belakang kanan. Dan juga di sisi sebelah tengah belakang dari roda depannya guys. Seperti ini kira-kira. Setelah selesai kita posisikan. Dan kalau kita sudah happy. Kita bisa lanjut dengan proses berikutnya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kita bersihkan dari serpihan yang tidak perlu. Untuk menambah detail lagi. Akan saya bubukan lagi untuk tamnya Weathering Master. Pada bagian dari base dioramanya. Ini saya tuangkan saja seperti ini. Agar terkesan ada detail dari pasirnya. Nah setelah merata. Kita posisikan lagi. Kita lanjutkan dengan membubukan lagi Weathering Master. Pada keseluruhan dari Minimut WD-nya. Termasuk pada ban, suspension dan juga pada chassisnya. Ini akan menambah lagi aspek detail. Seolah-olah mobil ini sedang berjalan di gurun. Nah setelah selesai kita posisikan. Dan kalau sudah happy, kita bisa lanjut dengan proses mengefikskan komponen dari dioramanya. Jadi disini saya gunakan PVA glue. Yang sudah dicampur air dengan rasio 50-50 ya. Ini saya spray pada permukaan dari diorama base-nya. Lalu berikutnya saya bubukan rumput gurun ya. Pada bagian yang sudah saya bubukan lem tadi. Seperti ini. Berikutnya saya tambahkan Weathering lagi untuk menambah detail. Terakhir saya pasangkan rumput hijaunya pada permukaan dioramanya menggunakan lem sebaguna seperti berikut ini. Diamkan selama beberapa waktu sampai PVA gluenya mengering. Dan komponen dari diorama base-nya semuanya menyatu dan melekat dengan baik guys. Hasil airnya seperti ini. Jadi ingat ya, jangan dibasu pakai kuas atau dibersihkan atau ditiup lagi. Karena memang ada komponen kecil yang tidak menempel. Itu sudah pasti. Jadi memang diorama sejatinya ditaruh di atas meja. Jangan dimiring-miringin apalagi dibalik. Oke, sebelum kita lihat hasil akhirnya di foto slideshow. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Jangan lupa kalian bisa support channel saya dengan menjadi member. Dan dapatkan manfaat-manfaat yang tidak didapatkan oleh non-member guys. Di antaranya adalah VVIP giveaway. Jadi pastikan kalian join member. Ada tombolnya di bawah, tombol subscribe. Kalian cek di sana. Dan kita sudah selesai dengan build diorama dari The Dune Diablo. Mini 4WD, Min 400 bagi custom berikut ini. Dan kalian bisa lihat slideshow-nya dan detail dari komponen custom build-nya guys. Oh iya, tadi lupa saya utarakan untuk asap atau debunya. Ini tadi kapasnya saya semprot aja pakai cet semprot warna coklat. Jadi tipis-tipis aja. Dan biarkan mengering. Lalu ulangi dengan warna yang sedikit lebih cerah. Agar dia tidak terlalu gelap guys. Dan hasil lahirnya bisa kalian lihat seperti pada layar berikut ini. Oke jadi itu aja untuk proses building. Semoga kalian puas dan bisa membuat custom build kalian sendiri. Dan jangan lupa banyak juga tips and trick menarik untuk custom model kit. Custom Mini 4WD, mengecat, merakit, building untuk STO, street, STP, dan lain sebagainya. Ada di playlist saya semua. Pastikan kalian cek di sana. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan upload-upload terbaru saya lainnya. Untuk itu ketemu saya lagi di video berikutnya. Oke see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax